Sehingga dikatakan adik-adikku nanti bahwasannya di kawasan Masjid Al-Aqsa Itu terdapat kawasan bernama Baytul Maqdis Yaitu tempat yang diberkahi oleh Allah SWT Maka adik-adikku kisah pun mulai, dimulai Idola kita, Muhammad, Muhammad, Rasul Mulia Idola, idola, idola kita, Muhammad, Muhammad, Rasul Mulia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan, kaifah haluka di manapun adik-adikku berada Mudah-mudahan adikku semuanya dalam keadaan sehat selalu Dan tetap dalam lindungan Allah SWT Nah adik-adikku hari ini ketemu lagi nih bareng Kak Fauzan Tentunya dalam acara teladan anak soleh Yaitu sebuah acara yang menceritakan kisah perjalanan para nabi dan rasul Selama 1x30 menit ke depan Kak Fauzan akan menemani adik-adikku semuanya nih Dan pada pertemuan kali ini nih adik-adik Kak Fauzan telah ditemani oleh adik-adikku dari SDIQ Al-Bahja Pusat Banin Gimana kabarnya semuanya nih? Sehat? Alhamdulillah Udah siap semuanya mendengarkan kisah? Siap Pada pertemuan kali ini Kak Fauzan akan menceritakan tentang kisah perjalanan Isra wa Mi'raj Rasulullah SAW Nah adik-adikku Allah SWT sebelum itu berfirman di dalam Al-Quran Kata Allah Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah SWT Itu adalah 12 bulan Yang mana Allah ciptakan waktu 12 bulan ini? Di hari Allah ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi Bulan-bulan apa saja itu? Yaitu bulan Muharam Sofar Rabiul Awal Rabiul Akhir Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Sha'ban Ramadan Shawwal Dhul Qa'dah Dan Dhul Hijjah Allah ciptakan 12 bulan ini nih adik-adik Tetapi firman Allah Minha arba'atun hurum Dari 12 bulan ini terdapat 4 bulan saja yang dimuliakan oleh Allah SWT Daripada bulan-bulan mulia lainnya Bulan ini lebih utama daripada bulan-bulan utama lainnya Semua waktu bagus adik-adikku Semua waktu tidak ada yang buruk Bahkan Allah SWT senantiasa bersumpah demi waktu Di lain ayat Allah SWT berfirman Demi waktu subuh dan demi 10 malam di awal bulan Muharam Kemudian Allah bersumpah dengan waktu Dan demi waktu malam ketika dibentangkan Maka semua waktu adalah baik nih adik-adik Tidak ada dalam akidah kita ahlus sunnah wal jamaah Yang namanya waktu sial Semua waktu baik Tetapi ada waktu yang lebih utama daripada itu semua Yaitu 4 bulan Yang satu pisah Yang tiga nyambung Yang pisah yaitu adalah bulan Rajab Dan yang nyambung itu adalah bulan Dhul Qa'dah Dhul Hijjah Dan bulan Muharram Mengapa bulan Rajab menjadi bulan yang istimewa? Karena di dalamnya adik-adik terdapat peristiwa luar biasa Yaitu peristiwa agung dan mulia Peristiwa Isra wa Mi'raj baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam Nah adik-adikku Dikatakan bahwasannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Tinggal di kota Mekah Dan telah Nabi berda'wat terang-terangan di kota Mekah Seperti yang dikisahkan pada episode yang lalu Kemudian Nabi di usia 51 tahun Nabi mengalami yang namanya Amul Huzan Apa itu adik-adik Amul Huzan? Amul Huzan adalah tahun kesedihan Dimana Nabi di tahun ini sangat-sangat sedih Karena Nabi ditinggalkan oleh dua orang yang paling dicintai oleh Nabi Yaitu wafat yang pertama Isri baginda Nabi Khadijah Telkubro Nabi ditinggal oleh istrinya yang selalu membela dakwanya Dengan hartanya dan dengan pertolongannya Enam bulan kemudian Wafat juga paman yang selalu membela Nabi Paman yang mengurus dan mengasuh Nabi dari kecil Yaitu paman kandung Nabi Abu Talib Abu Talib pun wafat Enam bulan setelah wafatnya Siti Khadijah Telkubro Maka saat itu Nabi mengalami tahun kesedihan Nabi sangat sedih saat itu Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mau kekasihnya sedih Allah tidak ingin Rasulullah bersedih Maka apa yang dilakukan kepada orang yang sedang bersedih Maka saat itu Allah subhanahu wa ta'ala Mengajak Nabi kita Muhammad Untuk berjalan-jalan mengelilingi alam semesta Atau yang kita sebut peristiwa ini Dengan nama peristiwa Isra Mi'raj Adik-adikku Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Subhanal ladhi asra bi'abdihi laylan Minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladhi Dikatakan mahasuci Allah That yang telah memperjalankan hambanya Yang telah memperjalankan Nabi kita Muhammad Laylan pada waktu malam Di malam 27 Rajab Malam itu Allah memperjalankan Nabi Muhammad Minal masjidil haram Dari masjidil haram yang ada di Mekah Ilal masjidil aqsa Menuju masjidil aqsa Yang ada di Palestina Alladhi barakna hawlahu Yang kami berkahi di sekitar masjidil aqsa tersebut Sehingga dikatakan adik-adikku Nanti bahwasannya di kawasan masjidil aqsa Itu terdapat kawasan bernama Baitul Maqdis Yaitu tempat yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka adik-adikku Kisah pun mulai Dimulai Di malam itu Malam 27 Rajab Saat itu Nabi sedang duduk-duduk di Hijir Ismail Tahu adik-adik Hijir Ismail Yaitu tembok kecil Yang ada setengah lingkaran di samping Kaabah Pernah lihat gak? Nah Nabi sedang duduk tuh adik-adik disitu Tetiba saja Datang tiga orang malaikat Yaitu malaikat Jibril Malaikat Mikail Dan dengan salah seorang lainnya Maka saat itu tiba-tiba Setelah malaikat Jibril salam kepada Nabi kita Muhammad Nabi kita Muhammad dibaringkan badannya oleh malaikat Jibril Nah kira-kira apa ya Yang dilakukan oleh malaikat Jibril Terhadap Nabi Muhammad Kalau mau tahu kelanjutannya Tetap bersama Ka Fawzan Di teladan anak soleh Aku bangka menjadi anak soleh Salam Nabi Muhammad Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Ya adik-adikku masih dengan Ka Fawzan Tentunya di teladan anak soleh Aku bangka menjadi anak soleh Salam Nabi Muhammad Salam Nabi Nah adik-adikku Setelah malaikat Jibril mendatangi Nabi kita Muhammad Tiba saja malaikat Jibril membaringkan tubuh Nabi Muhammad di Hijir Ismail Saat itu malaikat Jibril membelah dada Nabi yang mulia Dibelahlah dada Nabi Tetapi saat itu tidak ada rasa sakit Tidak ada darah Bahkan tidak ada luka Maka malaikat Mikael pun hilang sesaat Dan muncul beberapa saat kemudian Dengan membawa baskom emas Yang berisikan air zam-zam Maka hati Nabi Muhammad dicuci dengan air zam-zam adik-adikku Sehingga bersih dan suci Kemudian hati Nabi Muhammad Dimasuki oleh malaikat Jibril Dengan ilmu Dengan keyakinan kepada Allah Dan keimanan Dan dengan kesabaran Kesabaran yang sangat sabar Sehingga Nabi Muhammad pun siap Untuk bertemu dengan Allah SWT Maka diusap dada Nabi yang mulia Sehingga tidak ada bekas daripada dada Nabi Yang telah dibedah dan dibelah oleh malaikat Jibril Kemudian saat itu Nabi kita Muhammad SAW Dipersilakan oleh malaikat Jibril Untuk menaiki satu hewan sorga Yang kita kenal dalam sejarah disebut dengan nama Burok Maka Nabi naik atas Burok Dan saat itu Nabi mengendarai Burok Maka dikatakan oleh para ulama Burok adik-adikku adalah hewan berwarna putih Tidak lebih tinggi daripada seekor kambing Dan tidak lebih pendek daripada seekor kuda Tingginya antara kuda dan kambing Segitu tingginya Burok Burok memiliki dua sayap Sehingga Burok dapat terbang dengan kecepatan yang sangat cepat Adik-adikku Burok juga adalah hewan para Nabi dan para Rasul Bahkan nanti jika kita semua masuk sorga Amin Nah kita akan melihat di kebun-kebun sorga Banyak peternakan-pertenakan hewan Burok Maka Nabi naik atas Burok Dan ditemani di sebelah kanan oleh Malaikat Jibril Dan di sebelah kiri oleh Malaikat Mikail Maka saat itu Nabi memulai perjalanan Isra' Yaitu perjalanan di waktu malam Menggunakan hewan Burok Ketika Nabi kita Muhammad s.a.w. sedang terbang Tetiba saja Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi kita Muhammad Ya Muhammad Inzil fasollihahuna Muhammad turunlah engkau sebentar di tempat ini Fasollihahuna Dan salatlah engkau dua rakaat di tempat ini Fafa'ala warakiba Maka Nabi turun ke tempat itu Nabi salat dua rakaat Kemudian Nabi naik lagi ke atas hewan Buroknya Ketika sedang terbang Malaikat Jibril bertanya Ya Muhammad Atadriwen salat Muhammad Tahukah engkau barusan engkau salat di mana? Kuala la Aku tidak tahu Jibril Kuala Salaita bitaibah Wa ilayhal muhajirah Muhammad Barusan engkau salat dua rakaat Di kota Toyibah Yang nanti Engkau akan hijrah ke kota tersebut Nabi barusan turun Di kota Toyibah Apa itu kota Toyibah? Yaitu kota Madinatul Munawwarah Maka Nabi yang berangkat dari Mekah Nyempetin turun di Madinah Untuk salat dua rakaat Ketika Nabi sedang terbang lagi Tiba saja Malaikat Jibril mengatakan lagi Ya Muhammad Inzil fasollihahuna Muhammad Salatlah engkau dua rakaat di tempat Turunlah dan salatlah dua rakaat Maka Nabi turun Nabi salat dua rakaat Dan Nabi naik lagi ke atas buruk Ketika sudah di atas buruk Malaikat Jibril mengatakan Ya Muhammad Taukah engkau barusan engkau salat di mana? Aku tidak tahu Jibril Barusan Muhammad Engkau salat di Madian Indah syajarati Musa Barusan Muhammad Engkau salat dua rakaat Di tempat penuh berkah Yaitu kota Madian Di dekat pohonnya Nabi Musa alaihis salam Saat itu Nabi Musa pernah duduk di pohon itu Maka Nabi pun turun Untuk salat dua rakaat Di tempat tersebut Kemudian Baru saja naik dan terbang Nabi diperintahkan untuk turun kembali Di tempat ketiga Ternyata tempat ketiga itu Adalah Bukit Tursina Bukit Tursina Hayithu kallamallahu musata kelima Yaitu bukit Di mana Nabi Musa alaihis salam Berbicara Dan ngomong dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Nabi Musa dalam sejarah Disebut sebagai Musa kalimullah Nabi Musa yang berbicara Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat atin disebutkan Wattini Wazzaitun Watturisin Watturisinin Dan demi buah tin Dan demi buah zaitun Serta demi Bukit Tursina Maka Nabi turun di Bukit Tursina Yaitu tempat gunung Di mana Nabi Musa ngobrol dengan Gusti Allah Kemudian tertiba saja Nabi diperintahkan Surut turun lagi di tempat keempat Di mana itu Nabi turun di suatu tempat Yang nama tempat itu Kata Malaika Jibril Namanya adalah Bethlehem Hayithu wuli da'i sabdu mariam Engkau Muhammad Barusan sholat di Bethlehem Yaitu tempat Dilahirkannya Nabi Isa alaihis Salam Suatu desa kota Yang sudah dekat Masuk daerah Palestina Adik-adikku Maka setelah itu Nabi Mulai Melanjutkan Perjalanannya Maka ketika Nabi sedang Melanjutkan Perjalanannya Tiba-tiba Dari arah Belakang Nabi Ada Makhluk Yang mengejar Mengejar Nabi Maka Nabi Saat itu menoleh Tetapi Malaika Jibril Mengatakan Muhammad Jalan Engkau lebih cepat Lagi Maka Nabi Muhammad Ngebut dengan buruknya Ditemani Malaika Jibril Dan Malaika Mikail Saat itu Tetapi Nabi Tetap dikejar-kejar Oleh makhluk ini Ternyata Makhluk ini Dilihat oleh Nabi Membawa obor Yang diatasnya Ada api Seakan-akan Orang tadi Ingin membakar Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi Wasohabihi Wasallam Maka Nabi bertanya Ya Jibril Man hadha Jibril Siapa ini orang Yang mengejar-ngejarku Maka dijawab Oleh Malaika Jibril Muhammad Sesungguhnya Engkau telah dikejar Oleh Jin Ifrit Yang pernah menjadi Muridnya Nabi Sulaiman Alayhis Salam Tatkala itu Nabi Sulaiman Ingin memindahkan Singgah sana Ratu Balkis Nabi Sulaiman Mengatakan Siapa diantara kalian Yang bisa memindahkannya Maka saat itu Ada orang Soleh yang mengatakan Sulaiman Aku bisa Memindahkan Singgah sana Ratu Balkis Sebelum Engkau berdiri Dari tempat dudukku Kira-kira Bisa dipindahin gak ya Singgah sendanya Ratu Balkis Kalau mau tahu Tetap bersama Kak Fauzan Di Teladan Anak Soleh Aku bangga Teladan Anak Soleh Selamat Nabi Muhammad Selamat Nabi Muhammad Selamat Nabi Muhammad Ya adik-adikku masih dengan Kak Fauzan Tentunya di Teladan Anak Soleh Maka saat itu adik-adikku Jun Ifri tunduk kepada Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman saat itu mengatakan Dan meminta sebuah permohonan Siapa diantara kalian Yang bisa memindahkan Singgah sana Dan kursi Kerajaan Ratu Balkis Seketika Ketempat ini Maka Seorang Soleh mengatakan Wahai Raja Agung Sulaiman Aku bisa memindahkan Singgah sana Balkis Sebelum engkau berdiri Daripada tempat dudukmu Sebelum Nabi Sulaiman berdiri Singgah sananya Dijanjikan Sudah sampai Disamping Nabi Sulaiman Tetapi Jun Ifrit menyela Tidak Raja Sulaiman Aku bisa memindahkan Singgah sana Ratu Balkis Sebelum engkau Membuka matamu Setelah engkau Mengedipkan matamu Maka saat itu Nabi Sulaiman Mengedipkan matanya Ketika dibuka Mata Nabi Sulaiman Singgah sana Ratu Balkis Sudah ada disamping Singgah sana Nabi Sulaiman Alaihis Salam Maka Jun Ifrit Yang melakukan itu Masih hidup Dan dipanjangkan Umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hingga Saat itu Ia dendam Kepada Nabi Muhammad Dendam kepada Rasulullah Dan ingin Membakar Nabi Muhammad Dalam perjalanan Nabi Dari Mekah Menuju Palestine Tetapi saat itu Adik-adikku Malaika Jibril Mengajarkan Nabi Dengan sebuah Zikir Yang ketika Nabi membacanya Maka hanguslah Itu Jun Ifrit Dan terbakas Terbakar Hingga Tidak ada Sisa Ya adik-adikku Baik ada yang Ingin bertanya Semuanya Baik Adik-adikku Yang di depan Silahkan bertanya Kak Fauzan Kak Fauzan Emang beneran gak sih Nabi Isa lahir pada Tanggal 25 Desember Nah Adik-adikku Nabi Isa Alayhi Salam Tidak dilahirkan Pada tanggal 25 Desember Karena Sesungguhnya Keyakinan Nabi Isa Lahir Di tanggal 25 Desember Bukanlah Keyakinan Daripada Orang-orang Palestine Tapi keyakinan ini Dibawa Oleh orang-orang Yunani Yang dibawa Keyakinan ini Oleh kerajaan Romawi Dari orang-orang Yunani Yang mereka Orang Yunani Menyembah Dewa Dewi Di negara Mereka Yunani Dan salah satu Dewa yang mereka Sembah Adik-adik Adalah Dewa Matahari Yang lahir Menurut Kepercayaan Yunani Pada tanggal 25 Desember Jadi jelas Nabi Isa Tidak lahir Pada tanggal 25 Desember Bahkan Yang diidentikan Bahwasannya Nabi Isa lahir Di musim salju Musim dingin Ternyata Nabi Isa Alayhi Salam Di dalam Al-Quran Tidak Dilahirkan Pada musim dingin Tetapi Nabi Isa Alayhi Salam Saat itu Dilahirkan Pada musim kemarau Dimana ketika Siti Mariam Diusir oleh Warga kampungnya Karena melihat Mariam Ibunda Nabi Isa Lahir Tanpa seorang suami Tetapi begitulah Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Nabi Siti Mariam Keluar dari Kampung Palestine tersebut Dan bersandar Ke sebuah pohon Di dalam Al-Quran Diceritakan Yang pohon tadi Adalah pohon Korma Yang dalam Keadaan Kering Artinya Saat itu Sedang musim kemarau Ketika Nabi Isa Lahir musim kemarau Bukanlah musim dingin Dan musim salju Sehingga mereka Mengatakan Nabi Isa Lahir di dalam Kandang kambing Karena banyak Jerami Dan hangat Di dalam tersebut Nah Adik-adikku Bahkan Kelahiran Nabi Isa Tidak bisa Kita identikan Dengan pohon Cemara Ternyata Nabi Isa Lahir Identik Dengan pohon Korma Yang banyak Di sekitar Kota Palestine Saat itu Hanya saja Baru-baru ini Diperbanyak Pohon-pohon Cemara Yang ada Di Palestine Hakikatnya Tidak ada Pohon Cemara Di sana Adik-adikku Nah Baik Ada adik-adik Yang ingin Bertanya lagi Baik Yang di depan Silahkan Bertanya Kak Fauzan Kak Fauzan Nabi Isa Sudah meninggal Belum sih Nah Adik-adikku Ternyata Nabi Isa A.S. Belum Diwafatkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan Adik-adik Nabi Isa A.S. Termasuk Empat nabi Yang hingga Saat ini Allah kekal Abadikan Sehingga Mereka Belum wafat Ada empat nabi Yang sampai Saat ini Masih hidup Dua nabi Hidup Di atas langit Dan dua nabi Hidup Di atas Bumi Yang dua Hidup di atas langit Yaitu Nabi Idris A.S. Dengan kisahnya Yang sangat panjang Yang insyaallah Kak Fauzan Ceritakan pada Episode selanjutnya Nabi Idris Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Bal Rafah Allahu Makanan Aliyah Akan tetapi Aku angkat Nabi Idris A.S. Ketempat Yang sangat Tinggi Begitupun Nabi yang kedua Yang masih hidup Dan Allah angkat Di atas langit Adalah Nabi Isa A.S. Allah angkat Nabi Isa Di usia 18 tahun Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wama kataluh wa ma'asalabuh Walakin Shubbihalahum Tidaklah mereka Membunuh Nabi Isa Tidaklah mereka Pendeta Yahudi Palestine Menyalip Nabi Isa Walakin Shubbihalahum Tetapi Yang dibunuh Dan yang disalip Adalah orang Yang wajahnya Disurpakan Dengan wajah Nabi Isa A.S. Maka orang Tadi Yang disalip Di atas Tiang salip Nabi Palsu ini Adalah Yang dibunuh Oleh pendeta Pendeta Yahudi Palestine Nah Adik-adikku Dan dua nabi Hidup di bumi Yang satu Hidup di lautan Dan yang satu Hingga saat ini Hidup di dalam hutan Siapa yang hidup di lautan Yaitu Nabi Khidir A.S. Salam Dimana Nabi Khidir Diceritakan pada Zaman Nabi Musa Dan hingga Saat ini Nabi Khidir Masih hidup Karena Nabi Khidir Pernah meminum Dari Kolam abadi Dari sumber mata air Yang apabila Ada orang Meminumnya Maka dia Tidak akan mati Selama Lamanya Nabi Khidir Pun kekal abadi Dan Nabi Khidir Selalu menguji Kita umat Nabi Muhammad Dengan ujian Ujian Keimanan Beliau Kemudian Nabi Yang masih hidup Di hutan Hingga saat ini Adik-adikku Adalah Nabi Ilyasa Yang kisahnya Sangat panjang Maka inilah Empat Nabi Yang abadi Yang belum Wafat Hingga saat ini Nah adik-adikku Tak terasa Sudah satu Kali 30 menit Kak Fauzan Menemani Adik-adikku Semuanya Insya Allah Kita akan ketemu lagi Adik-adikku Pada jam Dan acara yang sama Tentunya Masih dengan Kak Fauzan Di teladan anak soleh Aku bangga Mencari Anak soleh Salam Nabi Muhammad Sarai Ina Idola 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 Kita Muhammad Muhammad Rasul Mulia Idola 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 Kita Muhammad Muhammad Rasul Mulia Terima kasih.